Intro Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa 75% air sungai di Indonesia sudah tercemar oleh limbah domestik. Selain air sungai, penyemaran air tanah oleh limbah domestik terutama di kawasan pemukiman penduduk memperburuk kualitas air tanah yang dipakai oleh penduduk di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh pencemaran bakteri yang terkandung dalam limbah domestik yaitu bakteri E. coli yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Penyakit yang dapat ditimbulkan akibat pencemaran air limbah domestik diantaranya diare, stunting, tifus, cholera, hepatitis A, dan polio. Intro Untuk menjawab permasalahan pencemaran air, PD Pajaya melakukan pengembangan pengolahan air sistem setempat limbah domestik yang didukung oleh tenaga ahli khusus dalam mengembangkan tangki septik dengan nama Diopal. Intro Inovasi tangki septik yang diproduksi PD Pajaya terletak pada media pertumbuhan bakteri anaerobik dan bakteri aerobik. Intro Tangki septik biopal yang diproduksi oleh PD Pajaya dirancang agar kedap air dan sesuai standar sekaligus mampu mengolah limbah tinja sehingga tidak mencemari lingkungan. Intro Tahapan terakhir sebelum tangki septik biopal dipasarkan harus melalui proses kualiti kontrol yang ketat. Intro Skema proses pengolahan air limbah tangki septik biopal dimulai dari air limbah domestik masuk ke dalam kompartemen 1 melalui bar screen yang berfungsi sebagai penyaring sampah. Di dalam kompartemen 1, kepadatan lumpur tinja akan mengendap sedangkan air limbah akan masuk ke kompartemen 2. Pengolahan air limbah tahap 1 dimulai di kompartemen 2. Air limbah didegradasi oleh bakteri anaerobik yaitu bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Selanjutnya, air limbah masuk ke kompartemen 3. Di dalam kompartemen ini terjadi pengolahan air limbah tahap 2 yang didegradasi bakteri aerobik yaitu bakteri yang memerlukan oksigen. Setelah proses di kompartemen 3 selesai, air limbah akan menuju ke kompartemen 4 untuk proses klorinasi menggunakan disinfektan klorin berfungsi menghilangkan bakteri E. coli. Setelah melalui tahapan pengolahan limbah di dalam tangki septic biopal, maka air limbah dapat disalurkan ke lingkungan tanpa mencemari. Hal ini didukung dengan hasil penelitian biopal oleh LAPI, Institut Teknologi Bandung, dengan hasil efisiensi BOD sampai dengan 96% dan efisiensi COD sampai dengan 92%. Pemasaran biopal meliputi daerah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dengan keunggulan mampu mengolah limbah domestik, inilah tangki septic biopal yang sudah dipasarkan mendapatkan respon positif dari konsumen. Berdasarkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan yang memberikan rekomendasi kepada kami bahwa PD Pal sudah punya pengalaman di pengolahan air limbah domestik. PD Pal Jaya sebagai salah satu BUMD di DKI Jakarta yang konsen terhadap pengolahan limbah dan sistem perpipaan juga. Yang kami tahu juga punya pengalaman yang cukup panjang juga dalam hal pengolahan limbah. Oleh karenanya, makanya PT Paramita mempercayai PD Pal Jaya untuk mengolah limbah domestik kami. Simisu sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan. Jadi kami punya kewajiban untuk ikut menjaga kelestaran lingkungan supaya tidak terdampak dari proses pembangunan konstruksi kami. Dengan menggunakan produk biopal ini, kami berharap supaya kami bisa menjaga atau mengelola limbah domestik kami mengacu kepada baku mutu perundang-undangan menteri LHK tahun 2016 nomor 68, limbah domestik yang boleh dibuang di lingkungan. Selama ini kami menggunakan produk yang sejenis, cuma hasil pengolahannya selama ini masih kurang puas hasilnya. Dan setelah mencoba atau diberikan saran dan dicoba untuk produk biopal dari PD Pal ini, hasilnya lebih baik. Kami mendapatkan layanan purna jual dari PD Pal Jaya berupa servis atau maintenance perawatan yang dilakukan oleh PD Pal Jaya, seperti contohnya seeding bakteri. Informasi yang kami peroleh dari PD Pal, PD Pal juga menyediakan penanganan pengolahan, pengamatan, sampai ke penyiapan sampel untuk dikirim dan diperiksa kepada dinas lingkungan. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh PD Pal Jaya adalah salah satunya dengan memiliki layanan purna jual, di mana itu sangat dibutuhkan oleh kami sebagai salah satu customer baru untuk bisa memaintain penggunaan produk ini nanti dalam jangka panjang ke depan. Sekala pelayanan, kemudian produk kami, Papa Bas, berikan di angka 8. Kalau saya ambil sekala dari 1 sampai dengan 10, kami memberikan poin kepada produk biopal ini 9, karena ini mudah, simple, efisien, dan tentunya murah. Jadi setelah kami menggunakan produk biopal, kami rasa kami akan merekomendasikan produk tersebut kepada beberapa mitra yang mungkin sejenis dan setipe dengan perusahaan kami. Ya sampai saat ini memang rekomendasi yang akan disampaikan sebatas pada unit-unit kerja kita yang lain. Oh iya tentu, karena kita dapatkan 4 kelebihan atau benefit. Yang pertama adalah simple, yang kedua murah, yang ketiga efisien, yang keempat ramah lingkungan. Tangki septik biopal adalah bukti nyata kepedulian PD Paljaya menyelamatkan air untuk masa depan.